Kebenar KPK pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini ada dua orang yang ditangkap, yaitu panitra dan juga pengacara yang diduga sedang melakukan tilak binanang korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji berupa uang terkait dengan perkara di pengadilan negeri Surabaya. Saat ini tim KPK masih melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap dimaksud. Tentu setelahnya KPK akan menyampaikan seluruh perangkaian kegiatan tangkap tangan ini kepada masyarakat setelah kami pastikan permintaan keterangan dan klarifikasi telah selesai dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!